Bakal ajak Hanel buat cobain Indomie Hanel, cobain miskin guys And mix Ini Indomie nya udah kita masak Oke Hanel, let's try Suka ga ya guys? Suka ga ya? Jangan! 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 Hanel approve guys Let's try in Indomie 11! You ever put that? Ya, actually this is the best Habis guys Suka banget kan Hanel sama Indomie Kuala mici Hey temen-temen Jadi kali ini Kita bakal ajak Hanel Buat cobain Snack-snack Indonesia Mari kita coba Pertama, mari kita coba Yang Malkis original I like it It's a little bit salty And roll it ponchi His rating 6 Oke Kalo aku Buat aku ini 7 Makan ayam geprek dan kol goreng Di korea cek Balik lagi ke restoran Indonesia Favorit aku di korea Yaitu Basso Rindu Kampung Kali ini aku pesen makanan yang spesial banget Yaitu nasi goreng Ayam geprek Sama kol goreng Mari kita coba Rasanya seenak yang di Indonesia ga ya? Ternyata ga kalah enak sama yang di Indonesia Ayamnya tuh luarnya crispy Tapi dalamnya tetep lembut Sambalnya juga pedes banget Dan melimpah Terus jarang banget dong Kita dapet kol goreng Enak banget guys Aku lumayan kepedesan Kita minum jus apukan Kalo lagi bosen makan Basso Pesen ini favorit banget sih Aku rating semen setengah persepuluh Sips anak kosan di korea yang mau cari makanan murah Jadi caranya kalian ke lote mart aja Datengnya tapi malem-malem ya Mereka bakal diskonnya itu bertahap Jadi semakin malem Diskonnya juga semakin gede Makanannya juga bervariasi Dari fried chicken Duck ganjong Ini tuh sebanyak ini cuma 100 ribuan aja Nah kalian bisa lihat nih Mbak-mbaknya lagi stikerin diskonan yang baru Aku mau memutuskan untuk beli sushi Harganya jadi tinggal 6 ribu won Atau sekitar 75 ribu rupiah Yuk langsung kita coba Ini satu kotak aja Variasinya lumayan banyak Ada yang sashimi Ada yang tamago Ada yang kunagi Dan pas aku lihat dikemasannya Ini tuh dibikinnya Masih pas siang-siang Jadi menurut aku masih enak Overall sih menurut aku Wurtid banget Apalagi buat kalian yang mau ngirit Overall aku rating 8 persepuluh Anyong Makan samgetang unik banget Di dalam ayamnya ada nasi Jadi kali ini aku bakal ajak temen-temen Buat makan makanan tradisional korea Namanya samgetang Satu porsi harganya 13 ribu won Atau sekitar 160 ribu rupiah Satu porsinya ini pake satu ekor ayam utuh Dan di dalamnya ada nasi kayak gini Kuahnya juga dimasak pake ginseng Aku penasaran banget sama rasanya Karena katanya bagus ya buat kesehatan kita Mas aku coba Rasa kuah kaldunya ini rich banget Gak hambar dan rasa ginsengnya juga berasa Terus di dalamnya juga ada kurma korea Atau jujubek Terus kimchi yang di serve itu juga fresh Dan kayak homemade gitu Enak banget Overall aku suka banget Aku rating 10 persepuluh Kupain egg drop yang dimakan di hospital playlist Pesannya seperti biasa Pake mesin kayak gini Kalo di korea namanya kiosk Pilihan menunya tuh banyak banget Kalo aku pesen yang garlic bacon cheese Kalo temen aku pesen yang avokalik Harganya sekitar 5 ribu wonan Atau sekitar 60 ribu rupiah Ini aku emang agak ketinggalan ya buat cobain Tapi liat deh temen-temen Enak banget ya keliatannya Tanpa lama-lama lagi mari kita coba Wah ini tuh telurnya bener-bener lembut Moist Terus yang aku suka Rotinya itu rasa garlic Yang bikin perpaduannya enak banget Ditambah sama bacon dan cheese-nya Bener-bener perfect For all aku rating 9,5 Aku jadi penasaran deh merek lokal Ada yang seenak ini gak ya? Kenikmatan makan ramyon Di tempat main ski check Kalo temen-temen main ke tempat ski Kalian wajib banget makan ramen juga Aku pilih yang jin ramyon Tinggal dibuka bungkusnya Apotek jadi dua Tuangin bumbunya Terus di mesin ini Bakal dituangin air panas yang dibutuhkan Dan bakal dimasak sampe mendidih Kita tinggal tunggu aja deh Kalo udah mateng Tinggal kita santap di luar Temen-temen udah kebayang dong Nikmatnya makan ramyon Anget-anget di tempat bersalju Tapi ini karena di tempat wisata aja Harganya jadi mahal banget 4 ribu won sekitar 50 ribu rupiah Tapi karena suasananya Menurut aku worth it banget Makan seblak di korece Ini tuh konsep makannya persis banget Kayak makan seblak di Indonesia Kita pilih dalamnya Mau isi apa aja Sama level pedesnya Kita juga pesen 2 side dish Yaitu tang suyuk sama udang mayonaise Langsung aja Mari kita makan Yang aku suka ya di korea Walaupun makanannya itu soup based Tapi kita kalo take away Makanannya tuh tetep gampang Karena packingannya itu rapi dan kokoh banget Terus ini aku juga suka banget Sama soupnya Menurut aku pedesnya pas Level 2 Udang mayonaise ini udah crispy Tapi ditaburin sama almond lagi Bikin makin crunchy Udangnya tuh juga gede-gede Perpaduannya enak banget temen-temen Nah terus selanjutnya Aku juga mau cobain tang suyuknya Atau daging asam manis Tang suyuknya juga enak Crispy Sausnya pas Terus ada salatnya juga Biar makin balance Terus untuk minumnya Aku pilih yang sparking water Rasa light Sparking water itu soda Tapi ga manis ya temen-temen Overall aku rating 9 per 10 Makan soto ayam ala korea Kalo kalian kangen makan soto ayam Kalian bisa ke restoran samgietang Tapi pesen dak gomtang Kalo dak gomtang Ayamnya itu udah disuir Terus ada nasi sama bihun Langsung dimasukin ke soupnya Menurut aku rasanya sama-sama enak Cuma kalo dak gomtang ini Makannya lebih simple Harganya juga lebih murah 8.000 won Atau sekitar 100.000 rupiah Untuk kuah kaldunya itu Berasa banget Gingsengnya Terus nasi sama bihunnya juga manis Ayamnya itu juga super lembut guys Kalo mau rasanya lebih rich lagi Kalian bisa pake kimchi sama garlic Aku rating 9 per 10 Cobain crovel langsung di korea cek Mr. Viral yang satu ini ga boleh ketinggalan banget ya Buat dicobain langsung di korea Aku pesen yang platter udah dapet 2 crovel Ice cream, strawberry, anggur, sama pisang Ini aku makannya langsung dikombinasiin Enak banget temen-temen Crovelnya tuh garing Enak banget Dicampur sama es krim vanila Plus sirupnya Strawberry nya tuh juga agak asem Bikin segar Risang sama anggurnya juga manis Kayaknya 9.000 won Sekitar 115.000 rupiah Aku juga pesen blueberry yogurt smoothie Ini tuh asem-asem segar Overall aku rating 9 per 10